Kita beralih ke informasi lain, seorang ibu yang tega meracuni tiga anaknya hingga tewas dalam upaya bunuh diri bersama telah resmi ditahan Mapolres Jombang, Jawa Timur. Namun, keluarga justru meminta proses hukum dihentikan. Penyesalan. Mungkin hanya itulah yang kini dirasakan Evi Suliastin Agustin, ibu yang tega mencekoki tiga anaknya dengan racun serangga hingga tewas dalam upaya bunuh diri bersama. Evi kini menyandang status sebagai tersangka tunggal atas pembunuhan ketiga anaknya. Dan setelah dinyatakan sehat fisik dan sikis oleh tim dokter RSUD Jombang, selasa siang Evi resmi ditahan di Mapolres Jombang, Jawa Timur. Nanti prosesnya akan kita tidak lanjuti, ibu Evi akan kita ambil dari rumah sakit dan kita bawa ke kantor, ke pores. Selanjutnya akan kita lanjutkan yang tadinya pembantaran tahanan selama dalam pengobatan di sini, akan kita lanjutkan penahanan. Sementara keluarga Evi masih tidak percaya atas kejadian ini, keluarga yakin Evi tidak pernah punya niat menyakiti ketiga anaknya. Keluarga juga meminta agar kasus yang menjerat Evi dihentikan. Mereka menilai Evi tidak sepenuhnya bersalah. Aksi nekat Evi diyakini akibat tekanan atas pernikahan siri yang dijalaninya. Keluarga menilai penanganan terhadap psikologis Evi lebih dibutuhkan daripada ancaman pidana. Di Evi menurut saya enggak lah, dia itu sayang kemana anaknya. Iya betul sayang, di rumah saya itu minta apapun, dia dikasihkan, diberikan anak-anaknya. Kalau mungkin dia melakukan itu mungkin pikirannya kemasukan apa saya juga enggak tahu. Warga Desa Karoblah, Kecamatan Mojoagung, Jombang pada selasa pekan lalu digegerkan dengan upaya bunuh diri satu keluarga oleh seorang ibu dan tiga anaknya. Keempatnya ditemukan warga sudah dalam kondisi sekarat di kamar mandi. Nyawa tiga bocah malang ini tak bisa diselamatkan. Kepada polisi, Evi mengaku nekat karena jengkel suaminya menikah lagi. Bambang Ronggo melaporkan dari Jombang, Jawa Timur.